Sejumlah penggambat berharap orang-orang yang duduk dalam kabinet pemerintahan baru adalah orang-orang yang terbiasa bekerja cepat guna mengimbangi gaya kepemimpinan Jokowi-JK. Direktur Eksekutif Populi Center, Niko Haryanto, menyatakan pertemuan Jokowi dan Prabowo telah membawa angin segar untuk pemerintahan yang baru. Ia menilai jika dua koalisi bergabung baik dalam parlemen maupun kabinet, maka akan tergabung atmosfer yang lebih kondusif bagi jalannya pemerintahan ke depan. Namun ia berharap Jokowi memiliki kabinet yang kuat yang mampu membangun kepercayaan bagi kedua belah pihak. Ya saya kira ada kemungkinan juga partai-partai lain akan bergabung ke dalam pemerintahan ya. Jadi saya kira koalisi itu nanti sudah berganti namanya, tidak ada lagi koalisi Indonesia Hebat, tidak ada lagi koalisi Merah Putih. Yang ada adalah partai-partai yang ada di pemerintahan dan partai-partai yang ada di luar pemerintahan atau mungkin partai yang akan menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Nah kalau partai-partai yang sekarang ini masih berada di luar pemerintahan, itu nantinya diakomodasi itu sangat mungkin sekali. Karena kabinet ini tidak disusun untuk lima tahun. Saya kira kabinet ini disusun untuk kebutuhan menjalankan pergabung pemerintahan. Kalau memang dirasa anggota kabinetnya tidak bisa memiliki kinerja yang baik, tentu akan ada evaluasi. Mungkin evaluasinya setiap enam bulan atau setiap setahun, sehingga sangat terbuka kemungkinan nanti ada resafal kabinet dan kemudian ada masuk tokoh-tokoh dari partai ataupun juga dari profesional yang lain. Setelah kabinet diumumkan, besoknya ya dalam waktu 24 jam saya yakin Jokowi seorang pemimpin itu akan lahir dan ngasih tahu sama kabinetnya mereka mesti ngapain. Jokowi seorang pemimpin itu bisa memperkenalkan antara apa yang disepakati di beja urutinya di ikat internasional dan di Jokowi 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 dan implementasinya di bawah. Karena problem besar yang menurut ini dalam dunia dikromasi kita adalah yang sudah disepakati di ikat internasional, implementasinya 0 atau inferior. Jadi, problemnya adalah karena apa yang kita jika kita bersama di Jokowi itu mana? Terima kasih telah menonton!